Wakil Bupati Bangka Selatan Debbie Vitadewi meninjau langsung MES Kontingen Bangka Selatan pada PORPROF ke-6 di SMPN 3 Muntok Bangka Barat. Kedatangan wabup ini disambut positif dan antusias oleh para atlet yang ada di MES tersebut. Salah satu atlet cabang olahraga Sepak Takraw Bangka Selatan, Ahmad Leggi mengatakan, Sangat bersyukur dengan datangnya kepala daerah. Secara tidak langsung ini merupakan dukungan moral dan tambahan spirit agar para atlet dapat bermain lepas sehingga emas dapat diraih. Dirinya berharap pembinaan yang dilakukan semakin baik dan sarana lebih lengkap agar dapat semakin berprestasi ke depan. Baik, jadi dari kami sendiri sebagai atlet ya, kami sangat bersyukur sekali kedatangan bunda. Ya, secara tidak langsung bunda memberikan support kepada kami, memberikan semangat biar kami bisa memainnya lepas, semangat gitu. Biar emas berada di tangan basal seperti itu. Mungkin untuk harapan sih bisa dibina lagi lah atlet-atletnya, dikasih fasilitas yang lengkap lagi gitu biar atlet-atletnya itu lebih semangat lagi untuk meraih prestasi. Sementara itu, Wabuk Bangka Selatan, Debi Vitadewi, mengatakan kunjungan ke Mes Kontingen ini untuk melihat kondisi para atlet, baik kesehatan maupun sarana dan prasarana. Dari hasil kunjungan yang dilakukan, Wabuk mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, yang di mana sarana dan prasarana yang disiapkan sangat baik sekali. Lihat sasprasnya di sekolah ini sangat-sangat baik ya, terima kasih, sangat-sangat lengkap, kasur sangat-sangat memadai, sangat-sangat maksimal secara saspras. Kemudian saya melihat kondisi anak-anak atlet kita dari Bangka Selatan, tetap dari sekian banyak atlet yang sudah ikut lomba, ada yang sakit, tetapi alhamdulillah tidak mengkhawatirkan karena tim medis dari Bangka Selatan sangat siaga dari awal sampai akhir. Selain itu, Wabuk mengakui kunjungannya kali ini untuk memberikan semangat kepada anak-anak Bangka Selatan yang akan berjuang dengan harapan dapat menambah medali emas. Dari Bangka Selatan, Eko Septen Terasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.